Hai kulit ini kulit telo ketela pisang ini pisang yang sudah saya cacah teman-teman ini kulit nanas kulit nanas ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita karena ini mengandung gula karena ini mengandung gula Halo selamat sore teman-teman selamat berkebun Hai hari ini saya mau membuat kompos teman-teman untuk pemupukan di musim hujan karena di musim hujan kalau kita kocor nanti media tanyanya akan semakin basah teman-teman semakin asam nanti pohonnya akan mati Oleh karena itu saya mau membuat kompos kering untuk pemupukan tanaman kita supaya tanahnya tidak asam karena terbanyakan air hujan kita pakai kompos teman-teman kalau ini langsung saya taburkan ke sini teman-teman biar terurai sendiri komposnya ini juga Hai hari ini saya mau buat kompos untuk persediaan kita gunakan alasnya kohi kambing ya teman-teman terus limbah dapur ini kulit buah naga kulit kulit ini kulit telo ketela pisang ini yang sudah saya cacah teman-teman ini kulit nanas kulit nanas ini sangat bermanfaat sekali untuk tanaman kita teman-teman karena ini mengandung gula karena ini mengandung gula jadi baik untuk pengomposan kita kita tidak memerlukan mulase terus ini gulma teman-teman ini kalau di musim hujan banyak sekali di tanaman kita ini cepat Hai proses pengomposannya teman-teman gulma ini teman-teman kita taruh di isyak saja ya teman-teman ini kita tidak pakai serok teman-teman serok saya hilang saya pakai tangan nanti cuci tangan disini cuci tangan teman-teman terus kita kasih kulit ya kita baru kulmanya kita kasih kita kasih tanah kohi ini supaya pengomposannya cepat ya teman-teman bisa digunakan jadi kita punya tabungan kompos untuk persediaan sehari-hari teman-teman di bawah juga ada teman-teman tapi saya taruh di tanah kalau di tanah itu cepat jadi teman-teman nanti saya akan update setelah pengomposannya jadi ya teman-teman kita kasih kulit nanas ini sangat baik untuk pohon anggur teman-teman yang sedang pembuahan karena saya tidak memakai pupuk kimia saya menggunakan pupuk kompos dari kulit pisang kulit nanas sama kulit telur teman-teman teman-teman saya kasih di kompos kadang langsung saya taburkan ke atasnya untuk mulsa teman-teman mulsa pohon anggur saya agar media tanamnya lembab terus teman-teman saya kasih mulsa kulit nanas kulit pisang kulit telur kulit telur terus saya kasih itu teman-teman daun bambu yang sudah menjadi kompos saya ambil di bawah pohon bambu terus saya mix sama kulit nanas kulit pisang kulit telur terus saya buat mulsa diatasnya teman-teman itu sangat baik untuk tanaman anggur yang sedang berbuah semua tanaman juga baik teman-teman kalau dikasih mulsa agar media tanahnya itu tidak kering ini memanfaatkan limbah dapur teman-teman ini nanti kalau punya limbah dapur lagi tinggal masukin ke sini teman-teman sudah selesai teman-teman kita simpan di tempat yang terduh yang lebih hujan ya teman-teman terima kasih teman-teman semoga video saya bermanfaat untuk teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe ya teman-teman semoga bermanfaat semangat berkebun terima kasih selamat sore sampai jumpa